B rumus biar kocak gerakan-gerakan B gimana B aku dulu waktu syuting di GPR Iria Jenaka itu kalau masuk, ada lagunya Teng 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 ceng 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 aku udah kebayang lagi nongkrong nongkrong sama Gilang sama Harif Didu, sering tuh ayo B ceng 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 itu terbawa masalah sinetron nah syuting sinetron yang di menciptaku, aku ada musik itu aku jalan jadi jalan kota ya sama kayak tadi aku pikirin beksonnya tadi kita musuhin beksonnya warko ya di dalam hati aku meresetnya aku lagi dengerin itu juga oh iya 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 di kamera pas udah jadinya kok seru karena ada bekson iya 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 berarti mikirin beksonya dulu baru gerakannya kalau sedih kalau sedih apa sama makanya tadi aku sempat nanya lagu sedih lagu apa ya tadi sempat jadi aku waktu ngomong tadi sambil kubayangkan ada bekson itu jadi makin sedih ngaruh bekson belajar aku karena aku kemarin itu ada casting sinetron juga yang kubayangin aja adalah wb capita bro Iya beneran sumpah dan orangnya suka ya gini nih gitu sumpah ada 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 gerakan-gerakan gocak aku udah nonton hasilnya ya Bikson aku ingat tapi kalau kosong oh gitu ya berarti aku banyak belajar sumpah ya aku kemarin casting ada casting sinetron buat di Bandung nah itu aku di kepalaku adalah yang pernah aku tonton dalam dirimu jadi kocak-kocaknya tuh aku yang gerakan-gerakan yang menurutku tidak masuk akal dan dan mereka happy bang babay menurut gua masuk akal tapi lucu cuman ini loh ngomong lu tolong lucu kali underdog bukan ya enggak banyak di konten-konten babay pun tanda bacilan cuman kata lo oke Dari sekarang aku kalau enak gimana yang paling gampang tuh basicnya naa 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 jadi kalau ada kamera idinya tuh jangan gini udah gini nah jalan kocak pun sih ini aku belajar dari ini kalau jalan biasa kan gini jalan biasa jalan biasa tapi bayangin ada musik warkop ada warkop ini gerakan gede gerakan-gerakan dan ikutin musik jadi kita seiraman gini 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 ini ini gini 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 kalau ini udah lentur biasanya sebadan sih besok aku akan bikin konten oke aku pakai nih berarti konten ku kalau ada berubah berarti dari babet ini kuncinya tiba-tiba jalan kocak aja iya jalan kocak lucu bro aku udah tau pasti lucu tapi aku nggak tau nih lucunya dimana lewat nih sih kejutan kepalanya lucu banget banget itu kalau itu pasti lebih lucu iya secara strip kan itu secara script nggak ada kan nggak ada dan nggak ada kocaknya disitu nggak ada cuman jalan biasa babet ada nemu aja di konten pun abang pasalnya apapun kami harus nggak tahu kalau udah setelah bang tegak ulangnya pasti pasalnya beda film nih ilmu film harus ku ambilnya dari babet bro sumpah B balik belajar kemarin tuh ada film adalah film lah terus jadi ini terus jadi supir disuruh aku nyuci di Kepala ku ini mu gestur Mube di kepala gue sumpah kalau film gue dilempar sutradara enggak sih kenapa kau jadi jadi gerakan insel enggak enggak kenapa gue kalau sinetron pas happy 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 ya sutradara gerakan besar sinetron pengen aku kemarin harusnya tapi di Bandung berjadinya makanya kalau sinetron mainnya sama komik-komik tuh enak sekali enak sekali enak sekali ya super tahu tuh abang tuh pecah kali ya ya super tahu harusnya banget sama almarhum Budi Anduk ya aku cuma Oh iya 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 terbaik bro nih kita habis dari konten kan Juchan Dujan bro ngobrol sama Mbak Bebe terima kasih sama ngundang sini nih baru pertama kali aku ngobrol tentang tenaga dalam gaib-gaib gitu gitu oke dulu kocak gimang dia kok gak jauh cek gua 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 jauh Jaman dulu binyame kayaknya gerakan besar Mantra-mana Mandra신 makan aja deh makan tuh nggak gini bro gini bro nasinya diginiin dulu perhatilah kong lihat mandra makan di film sidul pasti pengen makan iya susahnya kelihatan di giniin tuh enak enggak cuma di gini di gini di film masih lucu kan cuma lucu masih dapet ya Legend bro film sidul ya udah kedinginan iya lihat dari situ banyak ilmu kita percaya disini besok aku pakai besok dikosan aku jalan gitu nggak akan jalan biasa pamer pamer ya saya bahu back sound ntar tiap kita makan siang nih itu aku bawa sound speaker aktif gitu jalan ke warteg seh 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 hasilnya setelah kok kayak gitu ngelemesin pundak sama kok awal-awal bikin video pasti terbeda jadi lebih luas oke satu ilmu hari ini orang suka lebay menjogit juga ini gerakan besar effort-effort gede iya kan lebih suka neng orang yang aneh aneh-aneh iya ini dalam rangka melanjut kemarin habis belajar acting ini ke BaBe dan menurutku BaBe ini brilian banget menurutku kemarin-kemarin kan aku belajar acting itu dari orang-orang sebelumnya dia mengajarkan bahwa apa namanya acting itu harus kita harus tahu latar belakangnya orang ini siapa gitu, kan aku hidup sebagai Arief kan udah berpuluh-puluh tahun lalu dihadapkan kemarin kan yang terakhir karakterku yang udah tayang itu adalah Pak Yono, Pak Yono itu adalah supir biasanya aku tuh mengorek-ngorek informasi tuh ke suradaranya, ke acting coachnya terus bilang nih Pak Yono ini siapa ini udah bekerja sama Livi tuh berapa tahun terus apa kebiasaan-kebiasaan dia terus pendidikannya apa dicari tahu latar belakangnya terus aja apa aja dia siapa terus ngapain, tiap pagi ngapain apa kegiatannya dia selain suker dia bisa apa aja terus kalau bercanda dia bercanda yang kayak gimana jadi biar pada waktu aku memperagakan Pak Yono itu biar badanku tuh biar kayak ngikutin aja itu yang kupelajari dari orang-orang sebelumnya itu yang menarik lah jadi cari siapa peran yang mau dimainkan nah Babe Babe itu enggak Babe itu kemarin selain mungkin selain itu ya selain itu dia juga ternyata ngedesain dirinya pada waktu reading tuh per badannya gimana terus gerak tubuhnya kayak gimana nulis ngocehnya gimana gitu-gitu dan menurutku Babe akhir keren banget kemarin aja ngajarin kan dia mainin ini kan kalau mau kocak tuh mainin ini set 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 terus kemarin kan Babe aku ajak main di aktor UMKM aktor UMKM terus aku kasih tuh scriptnya B scriptnya kayak gini ya B ini adegannya sedih tapi ada kayak plot twistnya gitu plot twistnya adalah remeh gitu-gitu ini adalah formula aktor UMKM oh iya Rip nih aku terangin nih Rip ini gimana nih cara mainnya ya begini sesuai script kegambar gak gitu dia merasa script UMKM yang kukasih tidak kegambar anjir 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 susah banget ini menjelaskan ke Babe terus ada contohnya gak ada begini terus ini lagunya apa lagunya lagunya ada seperti ini dia langsung tau oh ternyata menurutnya sedih pembawaannya seperti ini terus dia tau dari lagu gitu akhir oh ini cara mainnya berarti Rip oke bangsa dia di saat yang lain tuh apa ya ya mengolah rasa terus ini rasanya kayak gimana ini orang mainnya gini dia hanya mendengarkan lagu oh terus ngebaca script oh ternyata mainnya seperti ini gitu anjir dan tiap film-filmnya dia menurutku adalah selalu pecah tiap ada Babe selalu ketawa terus ku tanya ke Babe B gimana caranya ngebikin orang ketawa gimana caranya lu tuh kenapa sih bisa lucu terus gitu tiap film apapun film-film yang ada lunya itu selalu orang ketawa Dodid Babe itu yang kulihat selalu setiap sininya dia itu pasti ketawa meskipun itu drama atau serius itu orang-orang pasti ketawa ternyata cara dia selain mungkin mengorek latar belakangnya si peran ini ternyata Babe itu ngebayangin pada waktu kan biasanya kita ada proses reading kan membaca gitu membaca dibaca dulu sama dia dibaca semuanya terus biasanya kan ada ya pengarahan sama acting dan lain-lain dibaca sama dia terus dia itu merem katanya setelah reading jadi reading-reading kasar ya sebelum reading sama banyak pemain dia tuh merem dia merem ngebayangin gimana kalau aku melihat diriku di bioskop melihat diriku di bioskop apakah lucu gak ya ini gerak badannya gimana ya setelah dia dapet terus ditulis lah di skripnya di skripnya ditulis oke Babe gerakannya ditulis pundaknya harus begini terus jogetnya harus begini itu ditulis semua detail sama Babe jadi biasanya kan kalau aku kan coretan-coretan aja kayak coretannya ini emosinya ini emosinya ini nah Babe itu detail kayak matanya alisnya harus ngangkat ini ketawanya harus sekian ini tuh ditulis detail sama Babe jadi dia tahu kalau dia di bioskop dia akan oh ini ini bagiannya ketawanya pas ini pas orang begini akan ketawa pas gini akan ketawa pas ini akan diem gitu anjir Babe keren banget nih ini acting coachku terbaru selain kemarin belanja layar banyak dari mas Eric mas Eric yang ngebikin apa ya skill acting kayaknya nambah deh kayaknya daripada dulu yang tolol-tolol banget gak tahu apa-apa terus sekarang ketemu mas Eric dan kemarin ketemu Babe Babe dia ngebayangin dia di bioskop mainnya kayak gimana keren banget Babe Babe andalan guruku tersengar Babe nah ntar nih kalau ada kesempatan di film-film berikutnya atau seri skill Babe akan kupakai jadi bener-bener badannya terus melototnya itu semua akan kutulis detail akan mencoba formula Babe di pekerjaan berikutnya tapi kalau buat aktor UMKM belum karena aktor UMKM itu kendalaku adalah ini aku harus tahu kameranya kayak gimana jadi aku yang mikirin ngeditnya mau kayak gimana skripnya masih aku yang mikirin meskipun kemarin juga ada di Bandun Rahmat dan oke secara ide dan penulisan oke tapi ngerapin-nerapin tetap aku dan semoga better karena ada ada hal yang mau aku kerjakan sama Rahmat dan itu drama kayaknya tidak ada komedinya semoga Rahmat tulisannya oke jadi aku tidak susah untuk merapi-rapikan lagi yang apa yang dikerjakan sama Rahmat gitu Rahmat akan mencoba aku ajak stay disini satu bulan kalau ternyata bekerja sesuai isi kepala kita sama kayaknya akan long last karena sesungguhnya aku suka drama daripada kayak komedi-komedi yang yang sketsa-sketsa itu aku lebih suka karena bagus oke mantep itu adalah ilmu pelajaran ilmu baru dari Babi semoga teman-teman yang bergerak di bidang ini juga bisa belajar dari Babi keren banget Babi sukses terus menurut kalian skill Babi gimana komen disini selamat menikmati